Halo perkenalkan nama aku Himarshalaragi Rayunarto Halo perkenalkan nama saya Joshua Geri Halo perkenalkan nama saya Stania Jitra Halo perkenalkan nama gue Ryan Kenzulimpa Dharma Halo nama saya Febio Octavia Nasdewadilimpa Dharma habis dari Universitas Kristen Petra kelompok 35 jurusan business management angkatan 2021 Dalam suatu pertanyaan sejarah, pasti kita akan menanyakan ataupun mempertanyakan pertanyaan kapan, siapa, alasan, kejadian yang pernah terjadi, dan keunikannya Nah kita mulai dari kapan dulu ya Kapan? Kapan terjadinya pemikiran untuk pembangunan dan kapan pembangunan dilakukan? Pada tanggal 1 Oktober 1919, Pastor Fleer Records SJ yang menggerakkan pembangunan dan menandatangani persetujuan jual-beli 2 persil tanah Perjanjian jual-beli ini memot suatu syarat yang isinya sebagai berikut Kapan pengesahan rumah sakit? Tanggal 3 Mei 1925 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya rumah sakit katolik Santo Vicentius Apollo, Surabaya Sekarang kalian juga harus tahu nih siapa orang yang ada di baliknya Pembangunan rumah sakit ini diperakarsai oleh Pastor Fleer Records SJ dengan menandatangani perjanjian jual-beli tanah Dan untuk mendukung proses realisasi dibentuklah perkumpulan Namun nih karena situasi politik, RKZV sulit untuk mendukung pendirian rumah sakit Sehingga previsian pada perjanjian pun terjadi Dan barulah setelah kepanitiaan pembangunan berpindah tangan ke romor-romor Lazarus CM Pembangunan bisa terlaksanakan Alasan dibangunnya rumah sakit katolik Santo Vicentius Apollo Pembangunan rumah sakit katolik Santo Vicentius Apollo bermula dari cita-cita dan kebutuhan untuk mengadakan sebuah rumah sakit katolik di Surabaya yang muncul pada tahun 1918 Pada tanggal 1 Oktober 1919 Pastor Fleer Records SJ yang menggerakkan pembangunan mendatangani persetujuan jual-beli dua persil tanah di daerah Rainiers Boulevard yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Diponogoro oleh Rumus Kirk & Arm Bustur Badan Pengurus Gereja Surabaya dan Pemilik Tanah RP Van Alpen Nah kejadian yang pernah terjadi di rumah sakit katolik Santo Apollo Kejadian yang pernah terjadi di rumah sakit katolik Santo Apollo Pada tahun 1942 tentara Jepang masuk ke Indonesia dan mengambil alih rumah sakit katolik Sementara itu para susternya ditahan Nah pada saat itu kapasitas RKC sudah mencapai 96 tempat tidur tentara Jepang menyerah Lalu RKC dijadikan rumah sakit umum Tetapi akhirnya dikembalikan kepada para suster SSPS pada tahun 1948 Mereka kemudian mulai menata serta memperbaiki kembali RKC Lalu kejadian yang kedua RKC pernah dibakai sebagai untuk rumah sakit badan keamanan atau yang disebut dengan BKR untuk merawat korban pertempuran yang meletus di Surabaya pada 10 November 1945 Lalu kejadian yang kedua RKC pernah dibakai sebagai untuk rumah sakit badan keamanan Apa keunikan rumah sakit RKC Surabaya? Rumah sakit RKC Surabaya memiliki keunikan tersendiri Mereka memiliki area taman yang cukup luas yang berada di area daerah kamar-kamar Tujuan dari mereka membuat taman ini adalah jika pasien bosan di kamar mereka dapat melakukan hal seperti jalan-jalan di luar dan bisa duduk di depan kamar untuk melihat taman dan mereka mempunyai satu hal unik lagi yang namanya Happy Fund Day Apa itu Happy Fund Day? Happy Fund Day adalah tur untuk anak-anak yang mengajarkan banyak hal tentang apa saja profesi yang ada di rumah sakit dan apa saja sih isi dari rumah sakit ini dan hospital tur ini sudah cukup lama dilakukan oleh rumah sakit RKC ini Inilah keunikan rumah sakit ini Sekian dari ngapak Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih